Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Citra Di sini di channel Youtube Citra Ditra Official Bersama Ibu Citra, belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan Insya Allah Adik-adik, pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar tentang klasifikasi materi Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Youtube ini Silahkan tinggalkan like videonya Dan jangan lupa subscribe dulu ya channel Youtube-nya Supaya tidak ketinggalan informasi dan video-video pembelajaran yang lainnya Yuk kita langsung saja sama-sama belajar tentang klasifikasi materi Adik-adik, ketika kita membahas tentang klasifikasi materi Maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan materi Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menepati ruang Nah, berdasarkan wujudnya materi ini dikelompokkan menjadi tiga Yaitu padat, cair, dan gas Ibu punya air, kemudian ada gas, dan kemudian ada besi Kalian sudah bisa membedakan kan bahwa besi itu zat padat Air di dalam gelas itu zat cair Dan gas yang ada di sekitar kita itu termasuk zat gas kan Tetapi mengapa sih? Kok bisa dibedakan seperti itu? Ada yang tahu? Ya, kenapa bisa dibedakan? Secara kimiawi atau secara strukturnya Zat padat ini dia punya molekul-molekul yang sangat rapat Yang sangat teratur dan sangat dekat Sehingga pergerakan molekulnya tidak bebas Sedangkan untuk zat cair Dia memiliki susunan partikel antar molekul yang agak bebas Tidak begitu berdekatan Tetapi tidak teratur Begitulah dengan gas Gas ini justru yang paling tidak teratur Dan yang sangat bebas karena berjauhan Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya zat padat Zat cair, dan zat gas Ternyata wujud itu dapat berubah Ada dari padat bisa ke gas Dari padat bisa ke cair Ataupun sebaliknya Nah, diagram ini merupakan contoh perubahan wujud Dari air Kita lihat di sini Di sini ada air dalam bentuk zat cair Ketika air ini melepaskan kalor Berubah menjadi zat padat Yang biasa kita sebut dengan es Itu namanya prosesnya membeku Kebalikan Ketika air ini dalam wujudnya cair Dia mendapatkan kalor dari luar Dia akan berubah menjadi gas Dengan proses yang namanya menguap Ini ada 6 proses perubahan wujud pada air Ada menguap, ada mengembun Dan seterusnya bisa kita lihat di sini Ketika tanda panah merah itu artinya Perubahannya memerlukan kalor Sedangkan tanda panah putih itu dia melepaskan kalor Sampai di sini Paham ya mengenai perubahan wujud Daripada cair maupun gas Oke kita sekarang lanjut ke intinya Jadi klasifikasi materi ini Berdasarkan susunan partikelnya Materi dibedakan menjadi dua Yaitu zat tunggal dan campuran Zat tunggal ini dibagi dua lagi Ada unsur dan ada senyawa Sedangkan campuran ini ada campuran heterogen Dan campuran homogen Nah adik-adik Lihat ya ada gambarnya di bawah Ini ada unsur ini hanya satu warna Berarti ini hanya ada satu saja jenis dari unsur Sedangkan untuk senyawa Homogen dan heterogen ini ada banyak warna Lebih dari satu Artinya ini gabungan dari beberapa zat unsur Nah kita bahas satu-satu deh Biar lebih paham lagi Yang pertama adalah unsur Unsur adalah zat tunggal Yang paling sederhana Yang tersedia di alam Dan sudah tidak bisa dibagi lagi Berdasarkan penelitian Pada tahun 2017 Jumlah unsur itu sudah ada banyak Ada sekitar 118 buah unsur Nah untuk mempermudah menghapal Dan mengetahui unsur-unsur yang 118 itu Maka unsur diurutkan dalam tabel periodik unsur Ini berdasarkan jumlah elektron terluarnya ya Nanti mungkin di SMA kita akan belajar tentang elektron Nah ini kita lihat Disini ada golongan 1A Ini artinya elektron terluarnya memiliki 1 elektron Dan seterusnya Nah nama-nama unsur ini ada yang diambil dari nama penemu Contohnya Ensteinum Kira-kira siapa coba penemunya? Ya betul Albert Einstein Kemudian ada lagi Nobelium? Ya betul Alfred Nobel Itu adalah nama-nama penemu yang menemukan unsur Selain nama penemu Ada juga yang merupakan nama tempat Contohnya Fransium dari Perancis Dan Germanium dari Jerman Itu nama-nama unsur Nah selanjutnya unsur ini Yang tergabung atau tersusun dalam tabel periodik unsur Ini sebenarnya dibedakan menjadi unsur logam Unsur semi-logam Dan unsur non-logam Perbedaan unsur logam Dan unsur non-logam Bisa kita lihat Kalau unsur logam itu Dia umumnya bentuknya padat Sedangkan unsur non-logam itu Ada yang padat Ada yang cair Dan ada yang gas Unsur logam Dia merupakan penghantar panas yang baik Dan penghantar listrik yang baik Nah permukaannya Itu terlihat mengkilat Dan dapat ditempa Itu jika logam Kalau non-logam Dia bukan penghantar panas dan listrik yang baik Dan permukaannya pun rapuh Dan tidak dapat ditempa Itu perbedaan logam dan non-logam Kalau kita lihat Yang contoh logam yang mana Ini di golongan satu Ini dari litium sampai ke bawah Ini adalah contoh logam Sedangkan yang atas Ini non-logam Hidrogen Non-logam yang lain Ada karbon Ada oksigen Ada nitrogen Dan masih banyak lagi Oke adik-adik Itu bahasan Tentang unsur Selanjutnya Kita akan membahas Tentang senyawa Senyawa adalah Z tunggal Yang merupakan Gabungan dari dua unsur Atau lebih Nah senyawa ini Terbentuk dari gabungan unsur Secara kimiawi Atau melalui Proses kimia Nah karena melalui proses kimia Tentunya Si senyawa ini Memiliki komposisi yang tetap Ya Dan sifat yang dihasilkan Atau sifat senyawa ini Akan berbeda Dengan sifat penyusunnya Sebagai contoh Salah satu contoh senyawa Yang ada Dan kita kenal Adalah air Air ini Memiliki rumus kimia H2O Artinya Air ini Terbentuk atas Unsur hidrogen Dan unsur Oksigen Lihat disini ada Bagan Ya Disini hidrogen Hidrogen ini Di permukaan bumi Dia terbentuk Atau Adanya itu Dalam bentuk Dua molekul Jadi H2 Ya Oksigen juga sama Di bumi Adanya dalam bentuk Di atom Atau dua molekul O2 Nah Hidrogen Dengan oksigen Ini direaksikan Secara kimia Dapat Membentuk air Ya Nah Dengan perbandingan Ya Hidrogennya Dua Ini yang berwarna Biru Dan Oksigennya Satu Nah Kalau mau air Harus tetap Komposisinya Seperti itu H2O O-nya Satu Bagaimana Kalau lebih Kalau lebih Misalkan Nanti akan berbeda Bukan lagi hanya Bukan lagi O air Tetapi Misalkan Ya Ini ada H2O2 Kalau H-nya dua O-nya dua Ini namanya Hidrogen Peroksida Ini senyawa yang lain lagi Dengan air Itu ya Yang dimaksud dengan Komposisinya Harus tetap Kalau air H2O Berarti Hidrogennya dua Oksigennya Satu Kalau Hidrogen peroksida Berarti H-nya dua O-nya dua Seperti itu Sifatnya pun Berbeda Kita tahu Bahwa Hidrogen Dan oksigen Itu merupakan Gas Sedangkan Air Kita tahu Itu merupakan Zat cair Dengan Sifat-sifat Lain yang Berbeda Dari Penyusunnya Sampai Disini Bisa ya Membedakan Antara senyawa Dengan unsur Oke Contoh Lain lagi Disini Ada Karbon Dioxida Berarti Ini merupakan Senyawa Yang terbentuk Dari Dua macam Atom Atau Dua macam Unsur Yaitu C Atau Karbon Dan O Atau Oksigen Nah kita Lihat Di gambar Karbonnya Ada satu Oksigennya Ada dua Kalau ingin Membentuk Karbon Dioxida Berarti Ini Harus Satu C Dan Dua O Lain lagi Tentu Akan Berbeda Lagi Seperti Itu Sampai Disini Paham Ya Kenapa Harus Sesuai Komposisinya Karena Senyawa Ini Kalau kita Lihat Dia ada Ikatan Kimianya Jadi Pasti Itu harus Komposisinya Harus Tetap Nah Berbeda Dengan Campuran Walaupun Disini Sama-sama Berbeda Warna Ya Disini Campuran Ada Warna Hijau Ada Merah Ada Biru Tetapi Dia Tidak Ada Ikatan Secara Kimia Dia Hanya Dicampurkan Secara Fisik Nah Sekarang Kita Akan Belajar Lebih Jelas Lagi Mengenai Campuran Campuran Ini Susunan Dari Beberapa Zat Ya Karena Terbentuk Secara Fisika Tentunya Dipisahkannya Juga Dapat Melalui Reaksi Fisika Nah Campuran Ini Ada Yang Namanya Zat Pelarut Dan Ada Yang Namanya Zat Terlarut Antara Zat Pelarut Dengan Zat Terlarut Bedanya Apa Kalau Pelarut Itu Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Diantara Atau Dibanding Dengan Zat Terlarut Nah Kita Lihat Ada Air Dicampurkan Dengan Gula Kira-kira Yang Menjadi Pelarut Apa Iya Betul Air Karena Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Ada Air Ditambah Pasir Ini 1 sendok Pasir Kira-kira Yang terlarutnya Apa Iya Betul Yang terlarutnya Tentunya Pasir Karena Air Jauh Lebih Banyak Dibanding Dengan Pasir Nah Berbeda Dengan Senyawa Yang Harus Kompositenya Tetap Kalau Campuran Ini Boleh Ya Tidak Tetap Contohnya Gini Ketika Kita Akan Membuat Larutan Gula Ada 1 gelas Air Ditambah 1 sendok Gula Itu Larutan Gula Kalau Ibu Tambah Lagi 2 sendok Apakah Menjadi Bukan Larutan Gula Tidak Tentu Tetap Menjadi Larutan Gula Hanya Kadarnya Saja Yang Lebih Pekat Nah Ini Yang Membedakan Campuran Dengan Senyawa Sampai Disini Paham Ya Oke Campuran Ini Ada Campuran Homogen Dan Campuran Heterogen Nah Kenapa Dibedakan Ketika Kita Bicara Tentang Campuran Homogen Kita Fokus Kepada Homogen Atau Nama Lain Atau Nama Lainnya Sejenis Maka Yang Dimaksud Dengan Campuran Homogen Adalah Campuran Yang Ketika Dilarutkan Atau Disatukan Atau Dicampurkan Antara Zat Terlarut Dengan Zat Pelarut Ini Akan Membentuk Satu Jenis Ya Jadi Sama Sudah Tidak Bisa Lagi Dibedakan Antara Zat Pelarut Dengan Zat Terlarut Contohnya Tadi Air Gula Ketika Kita Memasukkan Gula Kedalam Air Mengocek Dan Seolah-olah Gulanya Hilang Karena Dia Larut Kedalam Air Itu Contoh Campuran Homogen Nah Sedangkan Campuran Heterogen Kita Fokus Ke Heterogen Tidak Sejenis Berarti Ini Kebalikannya Ketika Zat Terlarut Dicampurkan Dengan Zat Pelarut Itu Masih Dapat Dibedakan Yang mana Zat Pelarut Dan Mana Zat Terlarut Contohnya Yang tadi Ketika Kita Mencampurkan Air Dan Pasir Ketika Dikocek Tetap Akan Terlihat Yang mana Pasir Yang mana Air Itu Contoh Campuran Heterogen Sampai Disini Paham Adik Perbedaan Antara Unsur Senyawa Dan Campuran Nah Kita Buat Lebih Sederhana Bahwa Perbedaan Unsur Senyawa Dan Campuran Unsur Merupakan Zat Yang Paling Sederhana Diantara Ketiganya Unsur Dan Senyawa Ini Merupakan Zat Murni Atau Zat Tunggal Sedangkan Campuran Itu Tidak Nah Senyawa Dengan Campuran Ini Sama-sama Pencampuran Zat Hanya Bedanya Kalau Senyawa Itu Disusun Atau Terbentuk Melalui Reaksi Kimia Yang Memiliki Komposisi Yang Tetap Dan Sifatnya Sangat Berbeda Dengan Penyusun Sedangkan Campuran Dia Terbentuk Melalui Reaksi Fisika Sehingga Untuk Komposisinya Itu Bisa Berubah Ubah Seperti Itu Semoga Paham Ya Jika Paham Ibu Punya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada Delapan Silahkan Kalian Coba Kelompokkan Zat Zat Yang Ada Disini Kedalam Unsur Senyawa Campuran Homogen Dan Campuran Heterogen Tahu Ya Disini Ini Ada Air Susu Disini Ada Larutan Bukan Larutan Ini Air Dan Minyak Ini Brownies Dan Ini Pizza Silahkan Kalian Kelompokkan Di rumah Untuk Dicoba Adik-adik Sepertinya Bahasan Kita Mengenai Klasifikasi Materi Dicukupkan Sekian Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video ini Sampai Dengan Akhir Semoga Kalian Tetap Semangat Belajar Semangat Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Lagi Ya Dan Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Like Dan Subscribe Channel Youtube Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye